Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan uji coba melawan Myanmar. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia melawan Myanmar. Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan melakukan uji coba kedua di Turki. Kali ini, Timnas Indonesia akan melawan sesama negara Asia Tenggara yakni Myanmar, yang mana juga tengah menggelar pemusatan latihan di Turki. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Myanmar akan digelar di Gloria Sport Arena Antalya, Turki, yaitu pada hari Kamis 25 November pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan uji coba ini merupakan rangkaian persiapan Timnas Indonesia dan Myanmar sebelum tampil di Piala AFF 2020 atau 2021, yang akan digelar awal Desember 2021 di Singapura. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menyebut sekuatnya harus meningkatkan kualitas permainan jika ingin memenangkan laga uji coba kedua di Turki melawan Myanmar. Pelatih asal Korea Selatan itu tak mau lagi melihat Timnas Indonesia mengulang kesalahan seperti saat dikalahkan Afghanistan 01-16 November lalu. Untuk pertandingan berikutnya, kami harus meningkatkan permainan dan mengurangi kesalahan-kesalahan ujar Shin Taeyong. Menurut Shin Taeyong, saat itu Evan Dimas dan kawan-kawan tidak tampil prima dan menyanyiakan banyak peluang untuk mencetak gol. Saya selalu mengingatkan para pemain agar mereka sedapat mungkin membuat gol jika memperoleh peluang, ucap pelatih berusia 51 tahun itu. Shin Taeyong juga menyoroti masalah fisik Egi Maulana Fikri dan kawan-kawan yang dinilai masih perlu peningkatan. Karena itu, dalam beberapa latihan terakhir di Turki, Shin Taeyong memberikan sesi khusus penguatan fisik dan memberikan latihan yang tempo tinggi. Usai melawan Myanmar, Timnas Indonesia masih akan menjalani uji coba terakhir di Turki yakni menghadapi klub Antalya Sport pada minggu 28 November mendatang. Lalu pada 1 Desember, Timnas Indonesia akan langsung berangkat ke Singapura untuk menjalani Piala AFF 2020. Di Piala AFF, Timnas Indonesia berada di grup B dan akan bersaing melawan Malaysia, Vietnam, Kamboja, serta Laos. Skuad Garuda dijadwalkan memulai kif prahnya di Piala AFF dengan menghadapi Kamboja pada 9 Desember 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton!